Hai, ketemu lagi sama gue Sureji. Di video kali ini gue mau tunjukin ke kalian gimana cara gue buat story di Whatsapp yang durasinya lebih dari 30 detik. Kalian mau tau caranya gimana? Jangan di skip video ini sampe selesai ya. Oh iya, sebelum kita lanjut ke video, bagi yang belum subscribe dan bagi temen-temen yang baru gebung, silahkan kalian pencet tombol subscribe dulu ya, karena subscribe tuh gratis temen-temen. Gue hitung sampe 3 ya. 1, 2, 3, subscribe, thank you banget yang udah sampe. Kita lanjut ke videonya ya. Jadi gini temen-temen, gue itu punya banyak banget kendala pada saat bikin story di Whatsapp. Apalagi pada saat gue punya video yang durasinya lebih dari 30 detik. Nah gue mau bikin story di Whatsapp menggunakan video itu. Tapi kan gak bisa temen-temen. Jadi harus dipotong-potong dulu kan. Kita split manual gitu. Cuman kan kendalanya kalau gitu jadi banyak banget. Contohnya aja kayak gini temen-temen. Misalkan gue mau bikin story di Whatsapp kayak gini nih. Contoh ya. coba kita buka Whatsapp. Tidaknya gue mau coba bikin story atau status. Misalkan ini ya temen-temen. Video ini durasinya sekitar 42 detik. Kalian bisa lihat sendiri disini, videonya akan dibuat atau akan di-split menjadi 2 ya. Yang pertama durasinya itu 0 sampai dengan 30 detik. Dan terus selanjutnya yang kedua, kita harus split manual mulai dari 30 detik ya. 30 detik sampai dengan 42 detik. Kayak gini. Cuman yang jadi masalah disini adalah ketika kita split manual kayak gini, hasilnya belum tentu sama. Belum tentu berurutan temen-temen. Kita udah potong 0 sampai dengan 30 detik. Sama 30 sampai dengan 42 detik. Pas kita potong, kita bikin story, ternyata yang kedua itu suaranya gak pas. Bisa kecepetan, bisa kelebihan, bisa diulangin lagi ternyata temen-temen. Dan yang lebih parahnya lagi, kadang suaranya itu lebih lambat dari gambarnya. Kadang gambarnya dulu, baru suaranya nongol. Itu masalah yang gue alamin kayak gitu. Dan gue yakin kalian juga ngalamin hal seperti itu. Ya kan? Terus gimana dong solusinya kalau kita mau bikin story yang durasinya lebih dari 30 detik dan lancar-lancar aja. Oke, pada dasarnya di WhatsApp ini memang sudah dibatesin untuk story, perfidnya itu memang 30 detik. Tapi kita bisa akalin itu dengan beberapa aplikasi berikut ini temen-temen ya. Sekarang kita cek aplikasinya apa aja sih. Ini temen-temen, gue kumpulin beberapa tutorial dan gue udah coba satu persatu dan hasilnya ada tiga aplikasi ini temen-temen. Yang pertama adalah Video2Me. Sistem kerja dari aplikasi Video2Me ini adalah mengubah format video kalian menjadi format GIF temen-temen. Memang nantinya bisa dibikin story yang lebih dari 30 detik. Tapi kekurangannya suaranya nggak ada. Itu temen-temen. Kalau misalkan video kalian tanpa suara, nggak ada masalah. Tapi bagi yang ada suaranya, kan suaranya jadi ngilang. Jadi untuk aplikasi ini kurang gue rekomendasiin ya. Next, selanjutnya adalah aplikasi WFPS. Aplikasi ini bagus, udah bisa potong otomatis. Suaranya juga ada. Cuman masalahnya, hasilnya masih kayak kita split manual di WA. Jadi hasilnya nggak sesuai temen-temen. Penggabungannya. Misalkan di feed pertama videonya udah ngomong sampai A. Selanjutnya, ini nggak B ternyata temen-temen. Ada yang diulangin lagi, A lagi. Ada yang B-nya nggak ada, jadi ke C. Jadi loncat. Ada yang kelambatan. Ada yang double gitu temen-temen. Jadi kayak kita motong itu kayak ngacak itu. Kayak motong manual. Jadi ini masih kurang recommended kalau menurut gue. Terus yang rekomendasi apa? Nah, yang gue rekomendasiin itu aplikasinya namanya Video Splitter. Ini gue udah coba sendiri berkali-kali dan hasilnya, Alhamdulillah, cocok buat gue. Hasilnya bagus, suaranya ada. Dan hasilnya itu bisa berurutan. Akurat temen-temen. Kayak video aslinya, video originalnya. Misalkan orangnya udah ngomong sampai A, lanjutnya terus B. Oke, daripada penasaran, kita langsung coba aja aplikasi Video Splitter ini ya. Kita langsung buka aja. Kalau temen-temen belum punya aplikasi ini, tinggal download di Playstore. Kalau udah kebuka kayak gini, kalian langsung klik Split Video. Nah, terus kalian pilih videonya ada di mana ya. Misalkan di kamera. Kita pilih misalkan yang ini. Oke, ini preview-nya. Terus kalian bisa langsung klik WhatsApp Split. Gini ya. Selanjutnya kita pilih selesai. Di kanan atas atau checklist ini ya. Tunggu sebentar, lagi memprosek. Tak lama kok. Oke, temen-temen. Ini udah selesai. Udah di-split menjadi dua video, temen-temen. Yang pertama mulai dari detik 0 sampai dengan 30. Yang kedua 0 sampai dengan 12. Jadi total adalah 42 detik. Nggak dikurangin, nggak dilebihin ya. Jadi sesuai dengan yang aslinya. Oke, kita langsung pilih Done. Atau selesai. Selanjutnya kita langsung share aja ke WhatsApp. Kita pilih WhatsApp. Kita pilih My Status. Lalu kita pilih Next. Nah, temen-temen. Kalian bisa lihat di sini ya. Di bagian sini, di atas. Ini sudah nggak ada lagi split manual ya. Ini udah langsung 30 detik. Dan untuk video next-nya. Dan untuk video keduanya. Di sini, di bawah ya. Ini 12 detik. Jadi totalnya ada 42 detik. Nggak dikurangin, nggak dilebihin ya, temen-temen. Jadi udah langsung berurutan. Oke. Kita langsung coba hapus aja di sini deskripsinya. Yang pertama juga. Atau kalian mau masukin deskripsi apa? Terserah kalian ya. Oke ya. Kalian kan bisa lihat perbandingannya sendiri. Kalau tadi, pas di awal. Gue mau bikin story kan di sini ada total video di atas. 42 detik. Dan kita harus potong manual. Kalau itu kan susah. Nah, ini udah langsung dipotongin sama aplikasi video splitter itu. Oke. Kalau udah kayak gini, kita bisa langsung aja pilih next. Kita langsung cek WhatsApp ya. Langsung kita buka aja story-nya. Atau status-nya. Ini temen-temen. Kita coba dengerin ya. Apakah berurutan? Rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh-soleha. Asyik kan menyarank soal-soal kan? Dan rezeki yang paling patuh disyukur itu adalah Hosnod Fatima mengakhiri permainan ini. Ya kan? Nyambung kan bener. Jadi memang ini aplikasinya keren banget. Kalau aplikasi yang video to me sama VFVS ini gak bisa kayak gini temen-temen ya. Ini yang paling tepat dan paling direkomendasiin ya. Itu adalah aplikasi video splitter. Kalian tinggal coba aja langsung aja download ya. Oke? Pada dasarnya di WhatsApp itu memang sudah dibatesin temen-temen untuk bikin story ya. Jadi untuk satu feed-nya itu maksimal 30 detik. Bisa dipanjangin lagi. Kalau misalkan kalian mau dipanjangin lagi sebenarnya bisa pakai WhatsApp mode. Cuman itu gak recommended ya. Takutnya nanti kalian bermasalah dengan data. Datanya ngilang. Datanya crash. Dan lain sebagainya. Banyak ya. Mendingan gak usah. Mendingan pakai trick yang seperti ini aja. Oke cukup sekian video dari gue. Semoga dapat bermanfaat. Kalau temen-temen ada yang mau ditanyain. Silahkan kalian komentar di kolom komentar ya. Jangan sungkan. Nanti bakal gue bales sebisa gue. Jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Bye-bye.